Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sehat Indonesia Oke Sobat SJT Pemili Kali ini kita akan ikutin perjalanan ke Desa Lalang Kota Waringin Barat Untuk ikutin peresmian PLN oleh Bupati Kota Waringin Barat Ikutin terus Video kita sampai selesai Bagi teman-teman yang baru menemukan Channel SJT Pemili Boleh berlangganan dengan cara Subscribe, like, share, share ke teman-teman Bagi teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Kami doakan semoga rezekinya selalu berkah Dan selalu mengalir Oke, ikutin terus Video kami selanjutnya Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman Jangan lupa follow, like, share, and comment, subscribe Di SJT Pemili Jangan lupa di akun SJT Pemili Ada juga konten terkait Destinasi Desa Lalang yang baru diresmikan Dan juga dimasuk di jaringan desi Semoga ke depan internet lebih baik disini Amin Tidur tak pernah Hanya teringat Abang seorang Hanya teringat Abang seorang Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Shalom, om swastiaku, namo hudaya, salam kubahjikan Tabe yang terhormat Bupati Kota Waring Garat Ibn Jahil Hidayah SHMH Yang kami hormati Wakil Ketua Dua DPRD Kabupaten Kota Waring Garat beserta anggota Yang kami hormati Usul Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kota Waring Garat Yang hari ini telah hadir di teman-teman semua Bapak Dari Kulukapes Panggalanggung Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waring Garat Yang kami hormati Asisten dan Kepang-kepang daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kota Waring Garat Yang kami hormati Ciamat beserta Usul Forum Koordinasi Pimpinan Pekamatan Kota Waring Garat Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh tunduk Dan serta seluruh hadiri untuk undangan yang berbahagia Tidik syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Atas Dekat Rahmat serta seluruh karunianyela Pada pagi yang kira ini Kita dapat berkumpul dalam acara perusian dan syukuran Pembangunan jaringan listrik PPKL & Perserup Di Desa Lalang, Kejamatan Pertawari Lama Selasa 28 Desember 2021 Hadirin Pembangunan jaringan Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Terima kasih sudah mengembangunan jaringan Mereka mengembangunan jaringan Melikian jaringan Terima kasih. 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 Listrik desa ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya dukungan yang luar biasa dari Ibu Bupati, kemudian Bapak dan Ibu Wakil Ketua DPR, Anggota DPR, kemudian seluruh tokoh-tokoh pibda termasuk Bapak Camat, Bapak dan Ibu Kepala Desa dan seluruh masyarakat yang ada di daerah yang dibangun listriknya. Program listrik desa ini merupakan salah satu program menuju Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia tangguh, listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Nah mungkin seperti yang kita ketahui bahwa listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan primer, bukan hanya kebutuhan pendukung, tapi ini sudah menjadi kebutuhan pokok. Nah mungkin teman-teman juga Bapak dan Ibu sekalian juga merasakan bahwa banyak sekali peralatan, pekerjaan, segala macam yang membutuhkan listrik. Untuk anak-anak, adek-adek, listrik sangat dibutuhkan untuk belajar. Apalagi di jaman pandemi seperti saat ini, ya mana kegiatan banyak dilakukan secara dari, tentu saja selain kebutuhan koneksi internet, yang secara mendasar adalah kebutuhannya tangan listrik, gitu ya. Kemudian juga untuk para Ibu, untuk kemudahan memasak di dapurnya, selain ada alternatif menggunakan pilihan gas, saat ini juga kalian sudah menggandeng dan sekarang programnya sudah mengarah kepada kompor induksi, gitu ya. Selain itu juga mengasak bisa menggunakan magic pom, kemudian menitrika, semuanya rata-rata peralatan Ibu-Ibu sudah menggunakan listrik, gitu ya. Kemudian untuk Bapak-Bapak, para Bapak-Bapak yang bekerja, juga sama. Bekerja di kantor, butuh penerangan, untuk kebutuhan hidupan komputer, segala macamnya. Rata-rata masih menggunakan listrik, seperti itu. Nah, artinya untuk alangan kuas juga listrik bisa dipergunakan untuk kebutuhan di tempat-tempat peribadatan, gitu ya. Jadi, memudahkan Bapak dan Ibu melaksanakan peribadatan, sehingga ibadatnya bisa lebih busuk, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan dialirinya listrik di desa Lalang ini, bisa, harapan dari kami bisa meningkatkan cara perekonomian masyarakat yang ada di daerah ini. Tentu saja secara lebih luasnya akan mendukung peningkatan pendapatan dan perekonomian selain di desa Lalang, kemudian di kecamatan Kota Waringin Lama, termasuk di kabupaten Kota Waringin Barat, gitu ya. Yang akhirnya akan mendukung kepada provinsi dan pastinya berkutu kepada Indonesia terang. Nah, kami dari PLN sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Partisipasi dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bupati, beserta jajaran, kemudian bawa-bawa dari DPR, Korpo Pindah, Pak Dandim, Pak Pak Pores, Pak Cawat, yang apalagi Ibu Kepala Besa, ya, Ibu Kepala Besa pastinya sudah berjubahku bekerja ekstra. Terima kasih, Bu Haja Eliza, atas supportnya membantu PLN dalam percepatan bau listrik di desa Lalang ini. Terakhir mungkin sebelum saya menutup, saat ini kami ingin menyampaikan bahwa kemudahan layanan PLN saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Jadi kalau Bapak dan Ibu seluruh warga ingin kemudahan dalam hal pelayanan PLN mulai pasang baru listrik, perubahan daya, ketambah daya, kemudian mengetahui informasi terkait dengan pemadaman atau pemeliharaan jaringan PLN, gitu ya. Termasuk, barangkali dari Bapak dan Ibu ingin mengetahui program promo yang ada, Bapak dan Ibu bisa menginstall namanya aplikasinya PLN Mobile. Ini PLN Mobile. Mungkin nanti Ibu Bupati kami mohon bantuannya bersama Pak Wakil, Ketua DPR, untuk bisa menginstall aplikasi itu. Karena itu aplikasinya sangat simpel, adanya di Play Store, bisa dipergunakan untuk seluruh masyarakat. Jika ingin pasang baru, tarifnya sudah jelas, gitu ya. Kemudian ketika akan melakukan pengaduan ataupun komplain, di situ bisa, mungkin ada gangguan listriknya paket, gitu ya. Dan sebagainya bisa dilakukan pengaduan di situ, dan kami pun untuk tugas kalian akan dengan mudah mengetahui lokasi di mana titik gangguan yang terjadi. Nah mungkin itu, sekali lagi, selamat kepada wabah dan Ibu. Terima kasih atas supportnya, Bupati, Pak Wakil, Ketua DPR, luar biasa support di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah sebagai gambaran, mungkin tahun 2021, pembangunan listrik desa di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berjumlah 37 desa. Nah di Kabupaten Kota Waringin Barat, Alhamdulillah, berkat hubungan dari Ibu, Bupati Jajaran, ini bisa kami bangun sebanyak 5 desa. Jadi ya kemarin kita meresmikan desa sungai berdaun ya Bu ya, sungai berdaun dan sungai sekalnyar. Nah kemudian ada desa Sambi, desa Lalang yang hari ini, kemudian ada desa sungai daun juga. Jadi ada 5 desa tahun ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kemudian apa yang kita laksanakan pada hari ini juga, semoga bisa mendapatkan Gwido dan Rahmat dari Allah, di mana Allah kuasa. Terakhir saya ingin menyampaikan pantun ya Bu ya. Karena tapi saya melihat di sini, di sini ya luar biasa ya, selain ada musiknya khas Melayu, saya teringat sebelum saya bertugas di Kalimantan Tengah, kebetulan saya bertugas di Riau Bu. Jadi sepertinya musiknya sangat mirip sekali dengan Riau. Kemudian objek pariwisatanya juga di sini sangat luar biasa, mudah-mudahan selain meningkatkan taraf perekonomian, juga bisa meningkatkan sektor pariwisata yang ada di sini. Oke, boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu? Mungkin Bapak dan Ibu? Anak kecil asik berlari, di tepi pantai mencari kerang, peleng melistriki pelosong negeri, Desa Kulala, terang, beneran. Terima kasih Bapak dan Ibu, di kurangnya mohon maaf, di lainnya Taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kabe? Ya, saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota Ringin Barat, beserta anggota DAPIL II, Bapak Haji Rizky dan juga Bu Wanti. Ya, saya hormati Bulu 14 Kabupaten Kota Ringin Barat, Ya, saya hormati Pak Sekretaris Daerah, asisten dan seluruh Kepala OPD yang mendamping Ibu pada pagi hari ini. Ini lengkap ya, ada Pak asisten satu, ada dari asisten dua, kemudian ada dari Bapeda, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, kemudian PUPR, kemudian Dinas PMD, kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah, nanti apa yang disampaikan oleh Bu Kades tadi, ini semuanya ada di sini. Tinggal Bu Kades lobby aja nih, apa OPD-OPD ini ya. Ya, saya hormati tentunya, dan yang saya banggakan, UPT dari manajer PLN, Kalimantan Tengah, beserta seluruh jajaran, ya, PLN, cabang Pangkalan Bun, maupun tadi ada disampaikan juga cabang Lemandau, ya, hadir juga. Ya, saya hormati, tentunya, yang saya banggakan, Pak Camat, dan seluruh unsur terpika, ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Ya, saya hormati, dan yang juga saya sayangi, Ibu Kades, Desa Lalang, ya, beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu, masyarakat, yang saya cintai, yang saya hormati juga, seluruh, kepala desa, sekecepatan-kecepatan lama, yang berkesempatan hadir, pada siang hari ini, pimpinan perusahaan, pimpinan perbankan, dan seluruh, tamu undangan hadirin, yang mohon maaf, tidak bisa ibu sebutkan, satu persatu, yang tentunya dirahmati oleh Allah SWT. Puji dan syukur, dan pintunya kita panjatkan, kerana Allah SWT, Tuhan Yang Maesah, kena begitu besar, nikmat yang diberikan, hingga pagi hari ini, kita dikumpulkan, di dalam, suasana, silaturahmi, di desa Lalang, dalam kondisi sehat, semoga doa dan, harapan kita, kita selalu diberikan, selalu kesehatan, diberikan selalu keberkahan, oleh Allah SWT, apa yang disampaikan tadi, oleh Ibu Kades, ini di penghujung tahun, tidak terasa lagi, hitungan, hari saja, ya, lima hari lagi, kita akan, mengakhiri, dan, masuk, tahun baru, 2022, Bapak Ibu, sekalian, yang saya hormati, berkenaan dengan, kegiatan kita, pada, pagi hari ini, sesuai, dengan, apa, tulisan di belakang, yaitu, hari ini, peresmian, dan, syukuran, kemarin, Ibu, baru saja, dengan teman-teman juga, menghadiri, acara peresmian, dan, syukuran, yaitu, telah, terpasangnya, jaringan, PLN, di dua desa, yaitu, Bedaun, dan, sekonyar, dan, Alhamdulillah, pada hari ini, Ibu, dengan rombongan juga, berada di, Desa Lalang, dalam acara yang sama, Insya Allah, nanti dalam, waktu dekat juga, ini, akan, syukuran juga, ada dua desa, di, kecamatan, Arut Utara, yaitu, Sambi, dan, Sumedau, tentunya, kita patut bersyukur, Bapak Ibu sekalian, khususnya, Desa Lalang, apa yang disampaikan, Ibu Kades tadi, Desa Lalang ini, sebenarnya, tidak masuk, dalam plotting, tahun 2021 ini, ya, tapi, ini tentunya, suatu anugerah, yang patut kita syukuri, dan, semuanya ini adalah, tentunya, takdir, ya, yang, mengatakan, kita tidak bisa melawan itu, ternyata, lobby-lobby kita, ya, dengan teman-teman, di sini, tentunya, yang lobby itu, ada pejuang-pejuangnya, ya, bukan hanya, mohon maaf, di sini, tadi disampaikan, Ibu Bupati, tidak, atau di sini, eh, anggota DPR, tidak, ya, semua, ikut terlibat di sini, ya, termasuk masyarakat, masyarakat, yang sudah mengikhlaskan, ya, tanam tumbuhnya, seperti kemarin, waktu, beberapa waktu lalu, Bukades, ya, Bukades sampaikan, masyarakat mengikhlaskan, walaupun saat ini, harga sawit, lagi tinggi, ya, tapi dengan semangat, kebersamaan, kegota meroyongan, masyarakat tidak, apa, tidak menuntut, ya, bahwa, mereka mengikhlaskan, pohon sawitnya ditembang, ya, untuk kebersamaan, jadi, semuanya ini adalah, pelaku sejarah, ya, pelaku sejarah, nah, oleh sebab itu, ayo, di dalam kita menjaga ini semua, harapan Ibu tidak lain, karena ini situasinya, kondisi yang sudah begitu lama, kita tunggu, seperti kemarin Ibu, menyenangkan, apa, menandu, apa, menyenangkan lagu, seperti lagu Roma, Irama, kata Ibu, kan, sudah sekian lama ini, ya, sekian lama, desa lalang menunggu, agar jaringan PLN masuk, nah, alhamdulillah, ya, ternyata, doa bersama kita, kata Bukades tadi, ya, ini kena sudah sekian lama menunggu, tadi sudah disampaikan juga, oleh, Bapak Erwin, selaku EFT, zona, apa, PLN Kalimantan Tengah, 76 tahun, Indonesia merdeka, baru saat ini, kita merasakan, ini betul-betul sudah, kita, mungkin, sudah merdeka, dari, dari, namanya infrastruktur, jaringan listrik, ya, jadi masyarakat juga tadi, sangat dimudahkan, 24 jam, ya, PLN ini akan menerangi, desa lalang, dan kita bersyukur, khususnya kejamatan Kota Ningin Lama, desa lalang, adalah desa yang terakhir, teralir listrik, ya, jadi ini, Pak Manager, jadi, untuk Kota Ningin Lama, ini sudah, merdeka nih, PLN-nya, ya, jadi tidak ada lagi, cuma, ini masih ada PR nih, masih ada PR, kemarin juga, saya sampaikan, dengan Pak Manager, di Kumai, masih ada dua desa, yang juga perlu, perhatian kita, kemudian, di Kecamatan Arut Utara, itu ada empat desa, nah, mudah-mudahan, ya, di enam desa, yang belum teraliri, di Kabupaten Kota Ningin Barat, ini, mudah-mudahan, ini, kebetulan, Pak Manajernya hadir, dengan teman-teman, tolong support kami juga, Pak Manager, 2020, dua, terang semualah, ya, karena kemarin, apa, saya sudah lobby khusus, sudah lobby khusus, dengan beliau, mudah-mudahan ya, Pak Manager, jadi ada enam desa lagi, tentunya, tadi yang kata Pak Manager, sebenarnya, pihak PLN, tidak mempersulit, ya, kadang-kadang, tatanan, aturan, sudah kita buat, sedemikian rupa, tapi, kadang-kadang, teknis di lapangan, yang mempersulit, kondisi, ya, termasuk tadi yang kata Bu Kades, ada masyarakatnya, yang kena jalur, ya, tidak mau, menebang pohon sawitnya, atau tidak mau, mengikhlaskan tanahnya, itu banyak persoalan-persoalan, nah, jadi, mudah-mudahan, ya, enam desa, nanti, ke depan ini, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan itu, termasuk program-program, percepatan pembangunan, Kabupaten Kota Inggris Barat, bukan hanya, bicara infrastruktur, jaringan saja, termasuk yang disampaikan, oleh Bu Kades tadi, di sini, yang perlu juga, sporting nanti, ke depan-depan, yaitu, berkaitan juga dengan, masalah jaringan, apa namanya, internet, ya, sinyal, ya, tadi, kemudian juga, infrastruktur jalan, insya Allah juga, Bu Kades, ini kita sudah program, ya, tapi tentunya, proses bertahap, bahwa jalan kita ini, akan kita teruskan, sampai kondang nanti, dan itu nanti, tembus juga, nanti, lemandaun, ya, ini yang sudah kita progreskan, ke depan, dan saya juga sudah titip, dengan OPD, yang menangani ini, supaya ini juga bisa dilakukan, bukan hanya, dengan program, dari, pemerintah, dalam hari ini, APBD saja, tapi juga, ini butuh, sporting juga, dari teman-teman, melalui CSR, ya, CSR Gaya Baru, yang sudah kita lakukan, selama ini, dan kerjasama, juga, mohon maaf, di sini, dengan teman-teman, dari TNI, ya, program TMMD, Pak Dandim, juga, ini, beliau sangat, konsisten, ya, untuk menyumput, kegiatan-kegiatan kita, di dalam pelaksanaan, termasuk, Desa Lalang ini, bahwa program TMMD, ini sudah masuk, dan tentunya, membuat, tadi, jaringan ini, segera, terlisasi, di Desa Lalang, sekali lagi, tentunya, ini peran kita semua, tidak ada yang, hebat di sini, tapi kita semua, termasuk masyarakat, ya, mudah-mudahan, doa terbaik kita, untuk Kabupaten Kota Rengen Barat, bagaimana kita melakukan, perubahan bersama ini, bahwa semua, pemerataan, pembangunan itu, memang dirasakan, manfaatnya, oleh masyarakat, karena dari awal, saya sudah sampaikan, sejak Ibu, 2017, ya, menjabat, menjadi Bupati Kota Rengen Barat, bagaimana, pemerataan itu, kita membangun, dari desa, dari pinggiran, supaya, supaya selama ini, kesenjangan, antara kota, dan desa itu, berimbang, ya, tidak ada lagi, bahasanya, mohon maaf, ada yang masih menyampaikan, pada saat itu, kami ini, jangankan, mau, melihat asfal, mencium asfal pun, tidak pernah, nah, apalagi yang namanya, jaringan listrik, mungkin dulu, paradigma-nya itu, ya, karena kami ini, terlalu di daerah pinggiran, jadi kami dianggap, tidak ada apa-apanya, seperti itu, nah, jadi, inilah upaya kita, sama yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana kita bersama, melangkah ini, gerakan membangun, Kabupaten Kota Ringan Barat, ini, kita bekerja nyata, ya, dengan penuh keikhlasan, disinilah, bukti nyata kita, membangun tadi, kalau PLN itu, bahasanya, membangun negeri, ya, kalau kita ini, membangun, tentunya, untuk semua, ya, bahwa, hak, hajat masyarakat, apalagi yang namanya, listrik, listrik ini, ya, itu adalah, memang saatnya, masyarakat menikmati semuanya, ya, tidak ada lagi, bahasanya, wah, ini, ada diskriminisasi, atau apa-apa macam-macam lah, seperti itu, nah, jadi, oleh sebab itu, sekali lagi, kita patut bersyukur, ya, atas, anugerah yang diberikan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala, kepada kita semua, dan, tentunya, sujud syukur ini, tadi sampaikan oleh, Bu Kades, ini adalah, bentuk syukur kita, di penghujung tahun, ini adalah, kadu terindah, khususnya, untuk desa lalang, ya, dan, tentunya, harapannya tidak lain, dengan adanya juga, sudah, penerangan PLN, 24 jam ini, tentunya, desa, sudah mulai bisa mengembangkan, potensi-potensi, unggulannya, termasuk, disini juga, sudah dinominasi, sebagai, 30, ya, desa, wisata, tingkat nasional, ya, lalang ini, tepuk tangan dulu lah, desa lalang, nah, jadi, dengan dukungan ini, tentunya, yang kemarin, disampaikan oleh, Bu Kades, ini, homestay kita, ini, sudah 24 jam, dan, nanti, tentunya, kalau kemarin itu, Bu Kades, agak pesimis, kayak gitu kan, kalau orang datang ke sini, paksa pakai strongking, jadi, jadi, ibu, bahwa itu, wisata khusus itu, biasanya, pakai strongking itu, yang, biasanya, awal-awal, bulan-bulan madu, itu senang, kalau gitu, gak mau diganggu, gitu kan, nah, jadi, ini, nanti, sudah 24 jam, terang, kayak gitu kan, sudah bisa ada, dialirin juga, dengan AC, ya, Bu Kades, ya, ya, jadi, kadang kepanasan lagi, ya, nah, itu, dan, juga, pada kesempatan ini, ibu mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya, terutama, untuk, manajer PLN, Kalimantan Tengah, beserta seluruh jajaran, ya, yang, sudah, apa, memberikan, yang terbaik, untuk kami, Kabupaten Kota Ringin Barat, dan semua pihak, ya, di dalam rangka, percepatan pembangunan, aliran jaringan listrik, di, Desa Lalang, khususnya, Kecamatan Kota Ringin Lama, dan, dari, rasio yang ada, ini, khususnya, untuk, Desa, Lalang, tadi sudah disampaikan, ada kurang lebih, 300, ya, 100 kakak, mudah-mudahan, dalam waktu cepat ini, semuanya, sudah bisa, alirannya, sudah masuk semua, ke, apa, rumah, ya, dan, pada kesempatan ini juga, saya menyampaikan apresiasi, dan terima kasih juga, kepada Pak Dandim, 10 Perdas, Kabupaten Kota Ringin Barat, yang beliau juga langsung turun tangan, ya, untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang pentingnya, ya, nilai-nilai kebersamaan ini, khususnya untuk, jaringan ini bisa berjalan lancar, kemudian juga Pak Camat, ya, dengan Bukades, semua, perangkat yang ada, sekali lagi, pada kesempatan ini, Ibu mengucapkan terima kasih. Ke Pasar Kumai, membuli ikan telang, paling nyaman, di sayur santan, dengan si jantung pisang, apa lagi lah, nyaman juga, kita beelang ke desa lalang, akhirnya PLH, akhirnya PLN, terang, benderang, dari Mona, asalnya parang, asal parang, darilah bosik, desa lalang, sudah lah terang, tunai sudah, apa yang sudah menjadi janji, jadi, ini langsung berakhir, 2022, insya Allah, doa terbaik, semoga kami, diberikan kesehatan selalu, panjang umur, tahun, 2024, maksudnya, kita lanjut lagi, doa terbaik, terima kasih, atas segala perhatian, mohon maaf, segal kekurangannya, bila hitopi kulit daya, semuasalam, wa'alaikum, warahmatullahi, wabarakatuh, salam sehat, untuk kita semua, baik, acara akan dilanjutkan, dengan peneretanganan prasasti, dan penekanan tombol sereneng, kami undang, kekakir PT PLN, dan kepala desa lalang, untuk mendampingi, bupati kota waring merah, untuk peneretanganan prasasti, saya ingin izin kepada Pak Ciamat, terima kasih, ya dengan mengucap, bismillahirrahmanirrahim, dengan izin dari Allah SWT, dan izin dari kita semua yang hadir, di desa lalang ini, pembangunan jaringan PT PLN Persero, desa lalang kecamatan Koteringin Lama, dengan ini saya resmikan, alhamdulillah, alhamdulillah, sudah terang, sudah terang, ya, tolong tangan untuk kita semuanya, baik, baik, dilanjutkan kembali, dengan syukuran, pemotongan tumpeng, pada pagi hari ini, dan alhamdulillah, telah resminya, pembangunan jaringan listrik, PT PLN Persero, di desa lalang, Kota Samatan, Kota Waringin Barat, bolehkah kita beri tepuk tangan yang meriah, alhamdulillah, dan dilanjutkan kembali, dengan pemotongan tumpeng, untuk syukuran, acara kita pada pagi hari ini, menurutkan kembali, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, buah apel, darilah malam, sampai di eksplor, ke negeri orang, sudah disalurkan listrik, ke desa lalang, semoga berwarna, bertambah terang, baik, satu lagi dari saya, tulak ke danau, memancing ikan, janganlah lupa, membawa umpan, kehendak masyarakat, sudah kita tunaikan, membangun desa, dan membangun desa, mari kita tingkatkan, baik, saya D.A.D.T., mohon undur di, terima kasih atas seluruh, kehadirannya, saya akhiri, wabilahi taufiq, wabilahi taufiq, wabilahi taufiq, wabilahi wabilahi wabarakatuh, salam sehat, untuk kita semua. Oke, terima kasih, yang telah mengikuti, wabarakatuh kami, sampai selesai, sampai disini, tetap selalu, sehat, saya, saya Bang Ade, undur diri, tetap semangat, tetap sehat, tetap berbuat baik, tetap berpikir positif, dan tetap berhati Indonesia. Saya, saya undur diri, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, salam sehat, Indonesia. selamat menikmati, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton